Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Jumpa lagi dengan channel saya Sahlan Dolan Kesempatan sore hari ini Saya sedang berada di lokasi wisata Di Banjarnegara Di desa Pekasiran Yaitu Kawah Candradimuka Inilah Suasananya terkini Di sore hari ini hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Yang mana cuaca Di Kawasan sini alhamdulillah ini cerah Di Kawah Candradimuka merupakan Salah satu obyek wisata Di kawasan dataran tinggi dieng Dan ini Di belakang saya ada petunjuk Menuju ke Telaga Dringo Jadi jalur menuju Telaga Dringo Itu ke atas terus Yang bisa tembus Desa Anggerlang kecamatan Kecamatan mana ya Intinya Kabupaten Batang Kecamatan Belado Oh kecamatan Belado Oke simak terus video Dari saya di lokasi Kawah Candradimuka Ayo ikuti video selanjutnya Ini suasananya di Kawah Kita melihat dari atas dulu ini Itu merupakan tempat parkir Dan Di sana ada Loketnya itu teman-teman Asatnya sangat pekat Sangat pekat Ini ada papan petunjuk menuju ke Telaga Dringo Telaga Dringo Berada di perbatasan Kabupaten Banjarnegara Dan Kabupaten Batang Desa Anggerlang kecamatan Belado Mohon maaf Tadi saya agak Belibet Agak lupa soalnya Oke teman-teman Kita melihat Ke lokasi Kawah Yang berada di bawah ini Kawah Candradimuka Yang menurut legenda Pewayangan ini dulu Digunakan Untuk menceburkan Gatut kaca Gatut kaca Di legenda pewayangan Jadi Kesaktian Gatut kaca Diperoleh dari Kawah ini Ini di atas Dibangun Semacam Taman res area Ada gazebo-gazebo itu Dan Seperti biasa Itu Lahan pertanian Itu kondisi Mendidihnya Air Di kawasan Candradimuka Ini agak sepi Karena memang Kebetulan Bukan akhir pekan Jadi bukan hari libur Dan juga Sudah sore juga sih Jadi Sedang tidak ada Pengunjung ini Kita ke bagian Lebih dekat lagi Ini dia Bismillahirrahmanirrahmanirrahim sendang kemantan sumur adem semar ini ada sumur adem ini teman-teman jadi di tengah kawah yang airnya panas mendidih ada di ujung ini ada mata air yang dingin ini sumur adem semar dan di tebingnya juga berlumut itu karena memang dingin jadi sangat ajaib karena memang kebesaran ol juga ini panas di sebelah sini itu air yang keluar panas semua tapi di bagian pinggir ini ada mata air yang dingin subhanallah kekuasaan Allah begitu nyata jadi teman-teman inilah suasana di komplek kawah candra dimuka dan untuk rute menuju ke lokasi teman-teman nanti ada link di deskripsi rute dari pasar batur inilah inilah suasana di dalam kawah candra dimuka kita lihat airnya mendidih seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih buat teman-teman sudah menyimak mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyampaikan informasi, saya akhiri dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dolam kawas chandra di muka kawas chandra di muka umup selamat menikmati 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 selamat menikmati